Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP kembali menggelar Fokus Group Discussion atau FGD di Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, menghadirkan tema kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara, BPIP didorong mengusulkan undang-undang. FGD yang bertemakan kerapuhan etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari bidang hukum, di antaranya Jimli Asidiki, Gayus Lumbun, hingga mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar. FGD merupakan bagian dari serangkai diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan dengan fokus isu mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimli Asidiki bilang BPIB diminta untuk mengusulkan undang-undang etika penyelenggara negara kepada pemerintah dan DPR, serta mengusulkan pembentukan makam etik. Saya mengeluhkan mengenai mundurnya praktek etika di ruang publik kita. Sebenarnya saya tadi sudah bilang bukan hanya berkaitan dengan penyelenggara negara, tapi juga di ruang publik pada umumnya, di lingkungan misalnya organisasi-organisasi profesi, di lingkungan ormas-ormas, or-ol, ya, di lingkungan juga di dunia usaha. Selain menghadirkan pemateri yang berkompeten dalam bidang ilmu hukum, diskusi BPP ini juga dilakukan dalam dua sesi dengan isi oleh para pakar hukum, politik, hak asasi manusia, begiat anti korupsi, akademisi, dan aktivis. Jadi kita harus tidak hanya hukum saja yang kita lihat ulang, perlu lihat ulang, tetapi etik itu lebih penting ya, dalam bahasa agamanya akhlak. Tetapi ini nanti dipositifisasi dalam arti diundang-undangkan, gitu. Sehingga mengikat semua pihak yang ada di negara ini. Itu kira-kira. Dalam diskusi ini, BPP mendekankan pentingnya pembentukan makam etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika kantian, di mana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.